Walaupun kamu mikir gini, bu kalau nanam tuh harusnya berbuah dong, bu yang ada hasilnya. Enggak gitu juga. Kamu tahu enggak oksigen dari mana? Coba Sabian ingat enggak? Enggak enggak. Kamu kan belajar terus nih. Tapi kalau ibu tanya ntar di rumahnya yang berhubungan dengan pelajarannya, nyamuk enggak. Ibu tanya nih, Sabian, Sabian, kira-kira kita biar nafas itu menghirup apa gasnya? Menghirup oksigen. Oksigen. Terus ibu tanya, yang produksi oksigen itu siapa? Tumbuhan. Hah, itu pinter. Pas kalau dia nanya gini, padahal enggak ada yang nanya ya. Ibu yang nanya, ibu yang jawab. Tahu pasti ada yang nanya gini. Ngapain sih, bu? Nanaman. Ada juga loh pernah nanya kayak gitu. Kamu mikir ya, nanaman itu produksi oksigen. Ibu tanya, kamu sehari itu menghirup oksigen berapa liter? Ya kan? Terus kamu ada yang ngembalikan ke alam. Ada enggak? Ayo mikirnya. Kamu ngirupin oksigen. Terus kalau tiba-tiba oksigen habis, matanya tuh, contoh, kamu ditanem-taneman. Karena dia merupakan produksi oksigen. Jangan berpikir, wah buahnya enggak dapet bu ini ya. Enggak usah, yang penting tanem aja yang hijau. Ada produksi oksigennya. Itu ya, mungkin suatu saat nanti nih. Coba ibu kan takutnya kalau ibu tugasin ini yang, ini ntar takutnya kamu repot di rumah ya kan. Katanya PJJ itu nanti stress, banyak tugas, segala macem. Misalnya, pada ibu sih percaya. Plus ini enggak. Apalagi yang dulu ibu suruh nyiraneman, gitu-gitu ya. Nah, kembakaran ibu percaya sebenarnya kamu tahu ya. Dan sudah mengisi cuma cara menjawab soal-soalnya. Kenapa itu ibu suruh satu kelompok? Karena supaya diskusi. Supaya diskusi. Dikerjakan sebaik mungkin. Dihias. Kalau ada berupa bagian segala macem, dihias. Udah, itu udah selesai. Sekarang ibu masuk ke materi baru. Tolong diperhatikan dulu. Ibu akan menyetelkan videonya. Materinya adalah termokimia. Apa sih bu? Termokimia. Kalau kimia udah jelas ya. Kalau kimia berhubungan dengan perubahan reaksi kimia. Terus, kalau termo, suhu nih. Ada suhu-suhunya, ada panas-panasnya kan kayak gitu. Pasti ada yang mikir kayak gitu. Ya apa enggak? Elvina, benar enggak? Kalau ibu ngomong termokimia, termo ini pasti kamu pertama kali yang kamu lihat termo. Termometer. Ya apa enggak? Coba kalau di otak kamu apa tuh, Elvina? Kalau mendengar kata termokimia apa, Elvina? Kayak panas gitu ya, bu. Jadi yang kamu pikir termo, panas. Kan enggak pernah ada orang dengar termo tapi yang ingatnya dingin ya. Pasti ingatnya panas. Padahal termo itu berhubungan dengan suhu, ada panas, ada yang dingin ya. Nah, sebentar lagi ibu setelkan dulu videonya. Nanti kamu perhatikan dulu, baru nanti ibu ulas ya. Pelan-pelan. Sebentar. Nah, yang mau ke toilet silahkan. Jadi nanti pas udah mulai videonya, enggak ada yang ke toilet ya. Sambil ibu buka file-nya, kamu ke toilet cepetan. Ke toilet cepetan ya. Jadi nanti jangan yang ke toilet. Tadi ke toilet adalah Ramadhani. Mudah-mudahan udah balik. Kemudian Maharani udah, tadi udah balik. Keira ini siapa Keira? Keira sebelah sifat tiga, ini Keira salah ya. Keira keluar terus nanti masuk ke room-nya sebelah sifat tiga. Silahkan ibu ke toilet nanti selama video jangan ada yang ke toilet. Supaya fokus, konsentrasi. Itu ya. Icin ikut memasuk dulu. Waalaikum. Sebentar-sebentar ya. Ini tunggu-tunggu pak. Ya Allah. Ini saking saya orang yang begini. Tunggu ya pak. Saking jenisnya bu. Minta icin. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai datang pak samar. Terima kasih. Mudah-mudahan. Dan ibu sehat, anak-anak semuanya sehat. Oh sehat, alamulilah. Iya, Pak. Bapak mau memberikan sepatah dua patah kata pak? Untuk memberikan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 11 SIPA 1 SMA 6 Jakarta. Yang saya banggakan. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ikut belajar dengan ibu. Siapa ini? Kurahmi, Pak. Kurahmi. Nah, belajar kimia. Izinkan saya ikut. Saya berharap mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan ilmu yang dipelajari hari ini untuk masa depan kalian. Saya berharap kalian tetap semangat ya. Mudah-mudahan. Walaupun kondisinya masih harus PCC. Tapi, yakin bahwa kalian sudah terbiasa dengan PCC dan sudah bisa memanfaat secara maksimal. Yang kedua, berdoa. Mudah-mudahan kalian selalu sehat semua. Bapak ibu guru juga sehat. Kalau ibu gurunya sehat, insya Allah bisa mengajar dengan penuh semangat, dengan maksimal. Kalau kalian sehat, juga bisa belajar dengan maksimal. Selamat sukses buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu wabarakatuh yang dari toilet sudah masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diperhatikan. Kalau ada yang gampang ngantuk, bisa tuh ada air di, ada yang suka ngantuk ya, pernah ada yang tiduran. Jadi, sedain air tuh, kalau ada itu ke mata ya. Berhubung kan, ini ibu tahu nih ya, banyak-banyak menutup kamera untuk menghemat kota. Ibu ngerti banget ya. Tadi awal-awal, kalau udah mau mulai di foto, habis itu udah nggak apa-apa. Tapi kalau udah mulai ngantuk-ngantuk, biasa nih udaranya dingin banget ya. Konsentrasi, karena kamu, daya serap kamu tinggi pas lagi ada yang menerangkan. Itu banyak banget. Jadi, kalau besok mau ulangan, kamu misalnya belajar sedikit, itu udah cukup. Tapi kalau sekarang kamu nggak paham, nggak konsentrasi, nanti mau ulangan, belajar itu susah banget manggilnya. Manggil di dalam otak kamu. Ibu mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diperhatikan, nanti kalau ada yang perlu-perlu, ibu ulang-ulang sedikit. Ibu ulang sama ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada pagi hari yang ini, kita dapat berolahraga untuk mendapatkan kebukaran tubuh sekaligus mengirip ke darah sedar. Setelah beberapa lama berolahraga, tubuh akan berkerimak dan terasa lebih panas dari sebelumnya. Dari manakah terasa panas dari sebelumnya? Pada saat berkirma, kita sering menggunakan api udun sebagai penerang dan pengusir. Pembakaran kayu pada api udun merupakan reaksi kimia yang menghasilkan energi panas. Panas yang dilepaskan kemudian diserap oleh tubuh sehingga terasa lebih panas. Berapa energi kalor yang dilepaskan pada reaksi pasir dan berapa perubahan suhu yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab setelah kita mempelajari materi tentang termokimia. Apa itu termokimia? Ya, termokimia adalah bagian dari termokimia yang mempelajari tentang perubahan kalor atau panas yang terjadi pada reaksi-reaksi dunia. Dalam termokimia, ada dua hal yang diperhatikan penyakut perpindahan energi, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati yang menjadi pusat perhatian pengamatan. Sementara lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Sebagai contoh adalah larutan yang dimasukkan dalam gelas kimia. Yang menjadi sistem adalah larutan yang ada di dalam gelas tersebut. Nah, mana yang menjadi lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Jadi, yang termasuk dalam lingkungan adalah gelas kimianya dan udara yang ada di sekitar sistem. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem terbagi menjadi suatu yang kecang. Yang pertama adalah sistem terbuka, yaitu suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran atau perpindahan materi dan energi atau kalor dengan lingkungan. Contohnya adalah secangkir kopi panas yang terbuka. Pada kopi panas tersebut, kita dapat merasakan panas di sekitar gelasnya, yang artinya bahwa terjadi pertukaran energi dengan lingkungan. Selain itu, kita juga dapat melihat uap panas dan mencium aroma kopi, yang artinya bahwa telah terjadi pertukaran materi dengan lingkungan. Yang kedua adalah sistem tertutup, yaitu suatu sistem di mana antara sistem dan lingkungannya dapat terjadi pertindahan energi atau kalor, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Sebagai contoh, dalam segelas kopi yang tertutup, kita masih bisa merasakan panas di sekitar gelas. Dan yang terakhir, sistem terisolasi, yang merupakan suatu sistem di mana tidak memungkinkan terjadinya pertindahan kalor dan air, antara sistem dan lingkungan. Contohnya adalah air panas di dalam gelas. Selanjutnya, kita akan belajar tentang entalpi dan perubahan entalpi. Energi dalam yang disimpan oleh suatu sistem tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang dapat diketahui adalah besarnya perubahan energi dari suatu sistem, jika sistem tersebut mengalami suatu perubahan. Energi kimia yang dikandung di dalam suatu zat, ini yang disebut dengan entalpi. Dan entalpi ini tidak dapat dihitung. Yang dihitung adalah perubahan entalpinya atau delta H-nya, yang merupakan selisih dari entalpi produk dengan entalpi reaksi. Perubahan entalpi ini menunjukkan kalor yang dilepas atau diserap dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tetap. Dalam konsep termokinia, reaksi dibagi menjadi dua, yaitu reaksi exotherm dan endotherm. Reaksi exotherm itu apa? Reaksi exotherm adalah reaksi yang melepaskan panas atau melepaskan kalor. Di sini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Sehingga suhu lingkungan menjadi naik dan akan terasa lebih panas. Lingkungannya akan terasa lebih panas. Nah, reaksi exotherm ini mempunyai delta H yang bertanda negatif. Pada reaksi exotherm, entalpi sistem berkurang, yang artinya bahwa entalpi produk lebih kecil dari entalpi reaksi. Jadi, untuk reaksi exotherm, delta H-nya lebih kecil dari nol atau bertanda negatif. Contohnya adalah reaksi berikut. H2 ditambah dengan setengah O2 menghasilkan H2O dengan perubahan entalpinya atau delta H-nya min 286 kJ. Jadi, ini termasuk dalam reaksi exotherm dengan delta H-nya bertanda negatif. Selanjutnya adalah reaksi exotherm, yaitu reaksi yang menyerat kalor atau panas. Di mana terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem yang akan menyebabkan suhu lingkungan akan turun dan akan terasa lebih dingin. Reaksi exotherm ini mempunyai delta H yang bertanda positif. Pada reaksi exotherm, entalpi sistem bertambah yang mengakibatkan entalpi produk akan lebih besar dari entalpi reaksi. Sehingga pada reaksi exotherm, delta H-nya akan bertanda positif, lebih besar dari nol. Sebagai contoh adalah reaksi berikut. H2O menghasilkan H2 ditambah setengah O2 dengan delta H-nya adalah plus 986. Ini merupakan reaksi exotherm. Karena kenapa? Karena delta H-nya bertanda positif. Reaksi kiniya banyak macam ini. Di antaranya ada reaksi penutupan, reaksi penggeraian, dan reaksi penutupan. Setiap perubahan kiniya pasti melibatkan kalor atau perubahan entalpi. Berikut ini akan dibahas tentang jenis-jenis perubahan entalpi. Perubahan entalpi standar adalah? Bentar ya. Bentar, di bulang dulu. Sebelum masuk ke jenis-jenis perubahan entalpi standar ya. Jadi, tadi kamu udah lihat ya contohnya. Tadi juga ibu udah ingetin. Yang kita inget biasanya kan yang gerah-gerah tuh ya. Abis hari gerah, habis makan gerah. Gak macem. Apa sih? Gitu kan mikirnya. Terus pembakaran panas. Emang yang orang inget tuh kebanyakan yang panas-panas ya. Padahal yang dingin-dingin juga ada. Tapi gak apa-apa. Yang penting kamu tahu. Wah, ada nih hubungannya nih. Antara kimia dengan yang panas-panas. Antara kimia dengan yang dingin-dingin. Walaupun kamu udah sering sekarang lebih detil lagi, lebih berhubungan lagi dengan pelajaran yang kamu pelajari gitu ya. Jadi, temok kimia itu mempelajari tentang perubahan kalor yang terjadi pada reaksi kimia. Jadi, ada hubungan antara perubahan kalor dan reaksi kimia. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Paham ya? Masih gini masih paham nih. Karena udah sehari-hari ya. Terus, tadi udah juga. Nah, ini. Sistem dan lingkungan. Sistem itu segala satu yang kita amati. Nih, kayak gini nih. Nih ya. Udah ada gambarnya nih. Apapun itu ya. Ini ada gelas kimia, ada larutan. Itu sistemnya kita mengamati. Di luar itu, gelas kimia, udara, dan segala masin itu dinamakan lingkungan. Nah, kalau konsep ini kamu baca sendiri. Jangan takut ya. Kalau ada mau corek-corek, boleh. Tapi tetap saja, seperti biasa, nanti videonya akan ibu link. Ibu akan share link-nya. Ini, ada yang mau ditanyakan sistem dan lingkungan? Ada yang belum paham? Elvina paham? Ini Elvina terus yang kelihatan mukanya di sini ya. Jadi, ibu, nanyanya Elvina terus ya. Yang kelihatan mukanya. Cinta, nih. Coba. Cinta, nih. Iya, ibu. Coba ya. Ibu lagi manasin masak airnya di panci. Walaupun zaman sekarang nggak ada yang masak air ya. Orang pasti beli daur ulang, isi ulang ya. Daur ulang, gitu. Nah, ibu lagi manasin air, nih, misalnya. Yang menjadi sistem apanya, ayo? Uapnya, Bu. Uapnya? Ya, pas udah jadi uap ini. Pas sebelum jadi uap, nih, yang sistemnya apa, nih? Kalau lihat. Jadi, contoh gelas kimia tadi kamu mengamati, ada larutan di dalamnya, larutannya sistem. Berarti gelas kimianya, sama yang di luarnya, udara adalah lingkungan. Sekarang, ibu, kamu pikirin, analogikan dengan yang tadi ibu bilang. Ibu lagi memperhatikan air, ibu mau masak. Sudah? Sekarang ibu tanya, yang sistemnya itu apanya? Apinya gitu bukan, Bu? Sistemnya? Iya. Oh, Mbak Cintami. Coba ya. Sekarang, kamu bayangkan, ya. Jika, kan ini ada gelas kimia, ada airnya, ada larutan. Terus, kalau ibu lagi mengamati panci di dalamnya ada air. Waalaikumsalam. Oh, sekiranya ibu, ya. Nah, Cintami, coba. Kamu bayangin, ya. Sama nggak, nih? Kan ibu sekarang lagi ini, karena kamu tadi, ini pasti, kamu. Biasanya nih, orang kalau udah lihat gambar, ya. Terus, persepsinya beda-beda, banyak banget, gitu ya. Nah, Sen, bu, lihat. Kamu bayangkan, ada air di dalam panci dengan ini dilarutan di dalam gelas kimia. Kira-kira yang sebagai fungsinya sama sebagai larutan, air di dalam panci atau pancinya. Cintami. Oh, airnya, bu, airnya. Itu maksud ibu. Coba ya, fokus. Fokus. Ini udah ada contohnya, terus kamu analogikan. Terus, tunggu dulu. Nih, misalnya nih, kamu makan, ya kan? Di dalam makanan itu, kamu masukin makanan, berarti makannya masuk ke dalam badan kamu. Udah ya. Sekarang ibu tanya, yang fungsinya sama larutan itu, makanan itu, atau badan kamu? Makanannya, bu. Ah, gitu. Ya kan? Berarti udah paham ya, yang lain. Rame. Apa-apa, Cintami? Cintami mau ngomong? Enggak, bu. Tadi mama saya. Mama kamu, ya. Maaf, bu. Tidak apa-apa, ya. Rama Nia, coba. Ada enggak? Rama. Wah, ini kenapa, nih? Nah, ini nih, nanti kalau bisa ada guru. Oh, gurunya terasa angka buruk, bu. Orang saya ada. Cuma dipanggil, enggak dengar, nih. Rama. Ya, ntar PR, nih, Rama, nih. Nah, ibu lanjut dulu. Kalau kelamaan, yang lainnya berpikir, ya. Jadi, kalau mau lihat gambar, kamu bayangin, tuh. Kayak tadi, panci. Ada airnya. Oh, berarti kalau yang digambar, contohnya yang ada di studio, berarti airnya adalah berfungsi sebagai larutannya, yaitu adalah sistem. Terus pancinya dan udara di luar adalah lingkungan. Kayak gitu, ya. Iya, ya. Karena kalau berkutat sama ini, enggak selesai-selesai. Nah, nanti kamu lihat videonya lagi, biar diulang-ulang, biar paham, ya. Tiba, lanjut. Sistem. Nah, kalau terbuka, nih, kayak gini, nih. Sama yang tadi, ya. Ibu menyontohinnya supaya kamu cepat, supaya lebih gampang. Panci, nih, kamu masak air. Satu ditutup, satu enggak. Terus satunya lagi ditutup, kasih batu. Di atasnya udah kayak jaman dulu, ya. Nah, kalau enggak ditutup, itu namanya terbuka. Kamu kasih tangannya di atas. Ya, emang itu mah pasti panas, ya. Tunggu, ibu nyari contohnya. Jadi, kalau dia terbuka, terasanya, terasa banget. Apa sih, ibu ngomongnya, ya. Contohnya kayak gitu, deh. Jadi, kalau panci itu ditutup, itu namanya tertutup. Kalau tutup pancinya dibuka, namanya terbuka. Udah tahu, ibu kan di fisika udah ada. Iya kan, ibu mau masukin ke kimianya, nih. Kadang-kadang kan nyambungin fisika sama kimianya, suka menghayalnya, suka lain. Tadi contohnya, cintami aja, ibu tanya sistemnya, jawabannya api, gitu kan. Nah, jadi, konsisten terbuka mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Contoh, ya, kamu bayangin nih, ya. Air dipanasin, kan dia muat. Nanti materinya keluar dari tempat awal kita amati, dong. Ada pertukaran wap air dengan lingkungannya. Wap air masuk ke lingkungan. Itu berarti ada pertukaran materinya. Energinya juga. Energinya kamu tahu, ya. Jadi, dia mengarir di udara panasnya. Seperti itu. Terus, ibu lanjut. Nah, ini terbuka. Kalau dia, enak nih. Ibu mah dari tadi, contohnya panci mulu. Enggak inovatif banget. Enggak jaman sekarang banget. Ini contohnya, nih, kopi, tuh. Lihat ada asapnya, ya, terbuka. Nah, ya, mas. Ibu ngeles aja, ya. Ibu gak suka kopi. Nah, ibu alesan aja, gitu kan. Ya, yang sehari-hari, ibu tahu. Tapi yang di rumahnya masih kecil. Kamu tuh SMA itu masih kecil, ya. Kalau bisa gak terlalu sering minum kopi, jangan minum kopi. Jangan mentang-mentang viral. Jangan mentang-mentang viral ada kopi. Tiap ada PR banyak, tugas banyak. Malam minggu. Kan kamu sering nge-share tugas malam minggu, nih. Sampai malam sampai jam 11. Ada yang ngirim tugas, ada yang nanya. Itu sambil minum kopi. Sebenarnya kalau bisa direm, janganlah tiap hari minum kopi sekali-sekali aja. Kamu masih muda. Jangan ketergantungan. Kopi itu mengandung kafein yang merupakan alkoholik. Artinya kecanduan. Kemudian sistem tertutup. Nah, ini sistem tertutup. Kayak tadi ya. Kalau masak air, kamu tutup rapat, uapnya gak mungkin keluar. Uapnya gak mungkin keluar. Jadi materinya tidak ada pertukaran antara sistem dan lingkungannya. Tapi pertukaran NS-nya terjadi. Ya siapa sih yang bisa nahan? Bisa lagi masak, pancinya panas, tapi udara di luarnya gak panas. Kan panas bisa mengalir di udara. Jadi kalau sistem tertutup, terjadi pertukaran energi, tapi tidak terjadi pertukaran materi. Kamu ingat aja. Kalau pancinya ditutup, uap air gak mungkin keluar. Jadi tidak terjadi pertukaran materi. Seperti itu ya. Lanjut. Sistem terisolasi. Nih, kamu udah lihat termos. Termos kalau dipegang gak panas ya harusnya ya. Kalau termosnya bagus. Jadi, energinya atau panasnya yang berupa panas, tidak terjadi pertukaran dengan lingkungannya. Apalagi materinya gitu ya. Apalagi materinya. Oke, ibu lanjut. Nentalpi. Jadi gini ya. Kalau ada barang, diem aja. Bukan berarti dia gak punya entalsi. Kamu ingat kan di fisika, ada energi kinetik, ada energi potensial. Energi potensial, ada pada benda yang tidak bergerak. Energi kinetik, ada benda yang sedang bergerak. Jadi pada keadaan apapun, materi itu punya energi. Nah, energi dalam bentuk apapun, yang ada di suatu benda, itu ada energinya. Bentuknya macem-macem. Nah, semua total energi yang ada di dalam materi, itu namanya entalpi. Jadi kita gak bisa ngukur energi berapa sih? Enggak. Yang diketahui hanya perubahan entalpinya saja. Ibu ulang sedikit ya. Di suatu sistem, tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang dapat diketahui adalah pisarnya perubahan energi dari suatu sistem. Jika sistem tersebut mengalami suatu perubahan. Energi kimia yang dikandung di dalam suatu zat, ini yang disebut dengan entalpi. Dan entalpi ini tidak dapat diketahui. Yang dihitung adalah perubahan entalpinya atau delta-hannya yang merupakan selisih dari entalpi konduk dengan entalpi reaksi. Perubahan entalpi ini menunjukkan kalor yang dilepas atau diserap dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tetap. Dalam konsep termoturnya, reaksi dibagi menjadi dua, yaitu reaksi exotherm dan endotherm. Reaksi exotherm itu apa? Reaksi exotherm adalah reaksi yang melepaskan panas atau melepaskan kalor. Di sini terjadi perpindahan kalor dari sistem kelingkungan. Jadi kalor mengalir dari sistem kelingkungan. sehingga suhu lingkungan menjadi naik dan akan terasa lebih panas. Lingkungannya akan terasa lebih panas. Nah, reaksi exotherm ini mempunyai delta-h yang bertanda negatif. Pada reaksi exotherm, entalpi sistem berkurang yang artinya bahwa entalpi produk lebih kecil dari entalpi reaksi. Jadi, untuk reaksi exotherm, delta-hnya lebih kecil dari nol atau bertanda negatif. Contohnya adalah reaksi berikut. H2 ditambah dengan setengah O2 menghasilkan H2O dengan perubahan entalpi-nya atau delta-hnya min 286 kilojoule. Jadi, ini termasuk dalam reaksi exotherm dengan delta-hnya bertanda negatif. Selanjutnya adalah reaksi endotherm, yaitu reaksi yang menerap kalor atau panas. Di mana terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem yang akan mengakibatkan suhu lingkungan akan turun dan akan terasa lebih dingin. Reaksi endotherm ini mempunyai delta-h yang bertanda positif. Pada reaksi endotherm, entalpi sistem bertambah yang mengakibatkan entalpi produk akan lebih besar dari entalpi reaksi. Sehingga pada reaksi endotherm, delta-hnya akan bertanda positif, lebih besar dari 0. Sebagai contoh adalah reaksi berikut. H2O menghasilkan H2 ditambah setengah O2 dengan delta-hnya adalah plus 286. Ini merupakan reaksi endotherm. Kenapa? Karena delta-hnya bertanda positif. Reaksi kini berbagai macam ini. Di antaranya ada reaksi reaksi panora yang reaksi up dulu sebentar. Karena ini udah mulai serius nih. Jadi Ibu berhentiin sebentar supaya lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih juga kamu membayangkannya bagus. Nanti baru masuk ke perhitungan. Ibu berhentiin dulu video yang ini. Ibu berhentiin dulu sebentar. Nanti Ibu kamu lihat dulu praktikumnya kayak apa sih exotherm-endotherm itu ya. biar kamu tahu sehari-harinya. Sebentar. Ibu setelun dulu. Biar lebih fokus ya. Tapi praktikumnya juga kamu amati. Karena tahun kemarin ini salah satu mata udian praktik terus mikirnya kamu jangan kayak orang jaman dulu nih kayak ibu dulu kalau dengar kimia aduh kayaknya gimana gitu jangan ya. Jadi dia ada di sehari-hari bergunanya kimia itu ada di sehari-hari jadi enggak yang tolong diperhatikan lagi ini merupakan praktikum exotherm dan endotherm supaya lebih fokus jadi besok pas lagi nerangin jadinya enggak ngawang-ngawang gitu ya enggak ngawang-ngawang Bismillahirrahmanirrahim yang udah mulai kriip-kriip kasih matanya air sedikit di video ini saya akan melakukan partikum kimia reaksi exotherm dan reaksi endotherm jadi langsung aja percobaan pertama siapkan alat tambahan ya pertama ada air mineral kedua gelas kaca ketiga dia terjangkau dan yang terakhir adalah sembak kita mulai pertama masukkan air mineral terlebih yang beruruh ke dalam gelas kaca kedua masukkan meter jendupu ke dalam gelas kaca aduk-aduk tunggu beberapa menit untuk memastikan gelas kaca sedangat nah jadi gelasnya sedangat percobaan ini merupakan percobaan reaksi exotherm yaitu berpindahnya kalor dari sistem keringkungannya dimana sistemnya berupa deterjen dan lingkungannya adalah gelas kaca karena berpindahnya kalor dari sistem keringkungannya maka gelas ini tak salah lanjut ke percobaan kedua siapkan alat dan percobaan pertama aduk piring dan yang terakhir adalah tes batu yuk kita mulai yang pertama letakkan tes batu terlebih dahulu di atas piring lalu tunggu beberapa menit supaya es menjaga selesnya sudah mencair ya percobaan ini merupakan percobaan reaksi endoterm yaitu perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem yang dimana sistemnya berupa es batu dan lingkungannya yaitu udara di sekitarnya karena terdapat aliran perpindahan dari lingkungan ke sistem es batu yang berada di kiring akan menyerap kalor dari udara di sekitarnya jadi sistem akan mengalami peningkatan suhu terima kasih fokus sudah sudah mulai serius lebih serius lagi ya meminta serius fokus yang ada kesulitan berdua aspek kesulitannya di diringankan yang lagi ribet di rumah yang lagi ribet di rumah ditinggalkan dulu sebentar fokus kita ke reaksi eksoterem dan endoterem silahkan semuanya roma rahim eksoterem antara asam dan alkali reaksi antara air dan kalsum oksida dan respirasi sementara itu reaksi endoterem mengambil energi dari lingkungan seperti balok es yang mencair jadi dalam reaksi endoterem lingkungan biasanya menjadi lebih dingin kita dapat meneteksi reaksi endoterem dengan termometer karena suhunya akan semakin dingin beberapa contoh reaksi endoterem adalah elektrolisis reaksi antara natrium karbona dan asam metanoat dan kofisintasis oke ada lagi ibu sengaja nih beberapa video seperti kelihatan ada yang kurang ada yang lebih dan ibu senang melihatnya ya kan kalau ibu kalau ngomong agak sepanjang rempet-repet mungkin ada kekurangan bisa dilengkapi dengan yang ini sebentar serius serius fokus jangan untuk matanya terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Transcendence. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang reaksi esoterem dan reaksi endoderm. Yang pertama adalah reaksi esoterem. Apa sih itu reaksi esoterem? Reaksi esoterem adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem kelingkungan. Contohnya adalah pembakaran kayu atau api unggur. Misalnya di sini ada api unggur, di sini ada kekalian, manusia. Pas kita ditekat api unggur, nanti apa? Kita akan terasa hangat atau terasa panas. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada perbedaan energi. Kita akan terasa hangat. Kita akan terasa hangat. Kita akan terasa hangat. Api unggur, semua nyaman. Intinya apa? Ada energi yang tinggal. Intinya ke sistem kelas esoterem. Tinsi termasuk reaksi esoterem. Yang pertama adalah terasa panas. Atau terasa hangat. Atau namanya wadah terasa panas. Wadah terasa panas, contohnya misalkan saya melakukan. Ini ada air dengan logon adun. Saya masukkan ke dalam baginya. Yang nanti apa? Kalau ini beraksi, wadah ini atau bagi unggur. Ini kalau saya pegang, akan terasa hangat. Ini berarti apa? Menghasilkan kalor. Atau stay cool-nya lebih besar dari test 1. Atau suju, menaik. Jadi pilihannya menghasilkan panas. Atau wadah terasa panas. Atau stay cool-nya lebih besar dari test 1. Kemudian, kiri yang kedua adalah terhadap nilai negatif. Negatif di sini, artinya menghasilkan, membebaskan, melepaskan kalor. Intinya keluar. Yang intinya keluar. Jadi bukan nilainya negatif, maksudnya. Tapi negatif di sini, artinya pasti menghasilkan. Kemudian, yang ketiga, entalisis sistem berkurang. Di sini, tanah yang berbeda dari albi umpun kemanusia. Berarti apa? Entalisis sistemnya berkurang. Kemudian, yang terakhir, entalisis sistemnya berkambar. Energinya tinggi kemanusia. Atau matematik di sini, entalisis sistemnya berkambar. Contoh yang lain, selain S1. S1 itu air yang menjadi S1. Ini termasuk reaksi esoterok. Reaksi yang memasukkan tanah-tanah. Logikannya gimana? Logikannya, kalau kita mencairkan S. Jadi, kita punya S1. S1. Kemudian, kalau dilupo menjadi air, caranya emang. Ini namanya membutuhkan tanah-tanah. ini namanya reaksi endotelom. Ya. Makanya apa? Kalau membuat S, jadi dari air, ini bermaksud apa? Reaksi esoterok. Jadi, reaksi yang menghasilkan tanah. Jadi, logikannya, kita ambil yang di sini. kemudian, grafik. Untuk reaksi yang terakhir, grafiknya bisa menghasilkan ke bawah. Yang bisa ini atau yang ini. Boleh. Misalnya, akan dilakukan yang ini. Tanda-tanda yang terakhir. Yang namanya gel tada, selalu produk minus reaktan. Yang T minus air. Kemudian, kalau yang terakhir ini, saya buat grafik ini. Kalau ini di mana? Di bawah produk. Di dulu produk ini H2O. Saya tahu di sini H2O. Dan kemudian, R yang tan. Reaktan ini siapa? Yang seperti ini. Tadi H2O. H2O. Saya tulis di sini. Kemudian, di sini. Nol di sini. 286. Makanya, gel tada-nya berapa? Min 286. Kenapa? Min 286. Yang namanya gel tada, itu produk min reaktan. Ya, produknya berapa? Min 286. Dikurangi 0. Sama saja. Min 286. Jadi, kalau reaksi tersebut dalam pandai-pandai. Sesuai dengan diri-diri, 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 tersebut dalam hal-hal-hal-hal-hal ini. Kemudian, saya akan jelaskan grafik ini. Grafik ini, reaksinya di sini. Kemudian, produknya atau pagi-pagi pandai. Makanya apa? gantahnya dan apa gantah antara sini sampai sini pas lantai ini. Ini pandai-pandai keberuangannya apa? Energinya antara reaksi sama produk reaksi lebih besar produknya lebih kecil. Ini pandai-pandai kekurangan 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 ini namanya Ea. Ea itu apa? Ea itu namanya energi aktifasi. Energi aktifasi itu adalah energi minimum yang diperlukan untuk melancongkan kekurangan suatu reaksi. Jadi, grafiknya apa? intinya pandai-pandai berkeluan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah reaksi energi. Reaksi energi adalah reaksi yang menyalahkan halor jadi lingkungan ke sistem. Contohnya apa? Kalau kita mereaksikan di sini di sini wadah di sini nanti apa? Kalau kita togan wadahnya akan terasa tinggi. Token yang lebih dampak kalau kalau dia seperti siang togan terlukan di talian nanti tangan terasa tinggi. Jadi apa? jenis reaksinya adalah reaksi eksoderm. Jadi, menyerah halor. Di sini, jenis-jenis apa? Wadah terasa tingin. Atau terjadi penurunan sungguh atau intinya B2 lebih kecil daripada B1. Kemudian pilihan kedua keletarannya berjualan positif. Kemudian entalgi lingkungan berkurang dan entalgi sistemnya berkanda. Jadi, kalau ada reaksi yang menyalahkan halor dari lingkungan sistem jadi apa entalgi sistemnya berkanda dan entalgi lingkungannya berkurang. Contoh yang lain di sini apa? Ada proses fotosintesis ada bagi di jemur kemudian mencairkan es baku. Di NLKR intinya bagi yang berkanda itu putu panas. Putu panas. Putu panas. Ya. Jadi putu panas juga. Sepertinya putu panas. Jadi apa? intinya putu panas atau putu kalor ya. Protas fotosintesis ya. Biar terjadi fotosintesis putu energi matahari jadi putu panas. Menggungur pakaian. Pakaian biar kering putu energi matahari juga putu panas matahari jadi terik jadi apa? Putu panas. Kemudian mencairkan es batu biar es batu jadi air jadi apalagi panaskan ya menggunakan api atau apa jadi apalagi musuh panas jadi namanya reaksi endoterapis jadi reaksi endoterapis yang paling datang adalah musuh panas kemudian grafik ya grafiknya misalnya ada reaksi hal 2 ogas menjadi hal 2 ogas plus hal 2 ogas dan hal 2 gas kalau endoterapis tidak gas grafiknya secara umum apa tanda panas tanda pananya ke atas tanda pananya ke atas tanda panas selalu ke arah kodak yang namanya tanda pananya mungkin selalu ke kodak jadi yang namanya tanda panas artinya apa ke kodak nah untuk reaksi endoterapis reaksi diperluang protek di atas sampai panas yang namanya terakhir selalu protek di reaksi jadi kalau reaksi ini saya rukum menjadi reaksi endoterapis di bagaimana diperluang reaksi reaksi selalu sebelah kiri kemudian menuju protek proteknya siapa protek diperluang pada panas ke sini ya ini 0 ini 286 ya kalau protek diperlihatan ya protek diperlihatan protek diperlihatan protek 286 diperlihatan 0 286 286 intinya kalau reaksi bergeram tanpa pandangnya berhubung kemudian terakhir yang lalu modernnya apa ini kreaksi ini produk jadi apa nilainya energi kreaksi itu akan lebih kecil produknya lebih besar dan di sini ada jarak dari apa namanya ini nilainya namanya energi aktifasi energi aktifasi energi minimo yang diperlukan untuk melangsungkan sebuah reaksi nah selisih antara ini ini namanya berkandat ya ini energi yang diperap itu sebesar jarak antara ini ya di sini intinya apa kalau gravit untuk apa untuk gravit jenis energi dalam nilai energi produktifasi itu lebih besar daripada yang kan kalau tanahnya ke atas karena kalau positif kurang yang kalau yang lebih besar kurang lebih kecil hasilnya pasti positif Halo sebentar ya ah bentar kan dulu sama ibu tutup ya padahal ibu mau tingkat-tingkat dulu tadi reaksi ekstraterem endoterem ntar dulu ibu pencet-pencet mau cepat-cepat jadi pencetnya ini tahu orang kalau mau cepat-cepat ya ibu Rami suka cepat-cepat mana tadi oke perhatikan ke depan dulu ya sebentar nah jadi kamu udah sampai lebih detil lebih khusus reaksi ekstraterem dan reaksi endoterem gitu ya terus di praktek tadi udah ini separohnya tadi udah ada kamu lihat prakteknya kalau ekstraterem tadi terasa panas karena ada perpindahan kalor antara sistem ke lingkungan lingkungannya siapa kita kita tangan kita megang kita termasuk lingkungan gitu ya jadi ada perpindahan energi dari sistem ke lingkungannya berarti energi sistemnya berkurang ya gitu ya tunggu sebentar lihat dulu itunya ini kan ciri-ciri ekstraterem tadi udah ada nih kamu udah praktek tinggu udah lihat terus kamu kan nanya-nanya nih ya bu kenapa sih delta hanya negatif ibu hanya ingin mengingatkan kamu kalau di fisika biasanya ada kejadian pertama dan kejadian kedua terus kalau ditanya tadi entalpi kan gak bisa diukur adanya dilihat perubahannya nah perubahannya kalimatnya perubahan tapi berdasarkan besarannya kalau ada di hitungan dan segala macam lambangnya adalah delta nah karena dia entalpi H jadi perubahan entalpi berarti delta H gitu ya terus delta H dari mana dari reaksi nah kamu tahu kan reaksi kimia ada setelah reaksi ada sebelum reaksi nah kalau sekarang familiarnya lebih gampangnya mengingat adalah ada produk ada reaktan nah kamu tahu delta H delta delta itu sebenarnya kejadian kedua dikurang kejadian pertama gitu kan nah kalau di kimia kejadian keduanya adalah berupa produk hasilnya atau setelah reaksi kejadian pertama adalah sebelum reaksi atau reaktannya gitu ya nah jadi kalau orang tanya delta H berarti delta H produk dikurang delta H reaktan gak pakai delta juga boleh jadi jadi di video ini pakai P kurang R supaya lebih mudah mengingatnya gitu ya terus kenapa disini produknya di bawah karena tadi produknya sistemnya adalah melepas energi keluar berarti energi lebih rendah nah makanya kalau rumusnya delta H sama dengan delta P kurang delta R kalau P lebih rendah secara grafik di bawah kalau lebih rendah dikurangi maka hasilnya negatif secara matematika ingat ibu ulang delta H itu analogi dengan kalau kamu menghitung segala sesuatu contohnya di fisika delta yaitu kejadian kedua dikurang kejadian pertama atau kalau kamu nyari delta T sama dengan T2 kurang T1 tapi kalau di kimia yang kita lihat sekarang pedomanya adalah reaksi kimia setelah reaksi atau sebelum reaksi jadi setelah reaksi dikurang sebelum reaksi setelah reaksi itu namanya produk sebelum reaksi adalah reaktan jadi rumusnya ingat delta H sama dengan P kurang R baik reaksi exotherm baik reaksi endotherm cuma kamu ingat kalau dia exotherm terasa panas berarti ada NST yang keluar dari sistem berarti NST produknya lebih rendah atau NST airnya lebih rendah ada yang nanya lagi kenapa lebih rendah yang tadi kan ada NSTnya dibuang keluar jadi NST dia berkurang kalau dia berkurang berarti kalau secara grafik ini udah ada grafik ya P nya di bawah R nya di atas terus berdasarkan reaksi kimia tanda panah dari R ke P nah P nya aja di bawah atau lebih kurang dikurang reaktan udah dia lebih kecil dikurangin lagi maka hasilnya negatif maka cirinya tadi dikatakan oleh Bapak ini adalah exotherm DTH nya adalah negatif gitu ya ya terus yang endotherm nah Ibu loncat-loncat apa ya Ibu loncat-loncat nih Ibu sebenarnya loncat-loncat ya dia supaya nah ini ini yang oh ini masih exotherm yang endotherm tunggu nah ini endotherm nah tadi endotherm apa? terasa dingin sama kita kenapa? jadi kalau misalnya ada sistem kamu pegang itu terasa dingin kenapa terasa dingin? karena energi kita energi kita diserap sama si sistem nah karena sistem itu menyerap energi kita maka produknya setelah reaksi energinya lebih rendah eh lebih rendah lebih banyak nah kalau lebih banyak di grafik dia P nya letaknya di atas terus kalau lebih banyak dikurangin pasti hasilnya positif dong P dikurang R P nya lebih banyak R nya lebih sedikit dikurangin jadi hasilnya dia tak hanya positif gitu ya nah terus grafiknya P nya di atas R nya di bawah tanda panahnya harus dari R ke P nah ya nah terus apa lagi yang kudu kudu memantapkan disini ini kamu hari ini berarti udah tau ekstoterem endoterem ada grafik reaksi ekstoterem ada grafik endoterem terus apa ada apa lagi ada praktikum ekstoterem dan endoterem terus apa lagi banyak banget hari ini ya ciri-ciri reaksi ekstoterem ciri-ciri reaksi endoterem terus yang tentang ekstoterem apa lagi sebenarnya bukan tentang ekstoterem ya energi aktifasi ini pasti kamu baru denger ibu geor banget di fisika udah ada yaudah gak apa-apalah ini kan ibu masukin di bidang imu kimianya gitu ya energi aktifasi disini udah ditulis ya mbak bapak ini ya ibu belum maaf ibu gak sopan udah makan video gak hafal ya nanti sementara ibu hafal ibu bisa banget ngeles yaudah gak apa-apa yang penting kamu paham kalau ibu ma energi aktifasi yaitu energi minimum yang diperlukan untuk melangsungkan terjadinya reaksi nah jadi sebelum reaksi dia harus ada modal kayak orang jualan emang bisa kucuk-kucuk jualan terus kita buka warung gak bisa bisa ada modal itu kan kalau PKW ibu lupa ya ibu karena ngajak PKW jadi lupa kalau di sehari-hari apa gini misalnya ya kamu mau memerlukan energi terus kan kamu makan terus emang bisa tuh kamu makan terus si makanan itu masuk ke dalam mulut kamu dengan berjalan sendiri enggak kan coba kamu bayangin walaupun ada piring di depan mata kamu udah ada makanan kamu mau makan nih tetap aja kan kamu harus ngambil makanannya harus gerakin gerakin ke mulut kamu berarti sebelum dapat energi kamu harus punya energi minimal untuk menggerakkan badan kamu sehingga makanan itu masuk ke dalam badan kamu terus dirubah jadi energi bener kan bener enggak bener bu gitu ya ibu kebiasaan nanya sendiri jawab sendiri habis kan ditanya pada malu-malu ya malu-malu malu-maluin begitu kan ya jadi segala sesuatu harus ada modalnya kalau jual beli udah tau mau jualan pasti ada modal mau usaha pasti ada modal mau terjadi reaksi kimia yang kita mau ngambil enersinya harus ada energi minimal juga kayak tadi kalau kita mau dapat energi kita makan tetap aja kita harus menggerakkan badan kita supaya makanan itu masuk ke dalam badan kita itu namanya minimal energi energi minimal tunggu bulak-balik bulak-balik nah itulah yang dinamakan energi aktifasi gitu ya paham paham tak dulu paham-paham aja ya neng-neng-neng-neng-neng paham-paham doang ibu mau tanya dulu tadi nyambung gak Fitri Fitri Ramadhani ibu mohon maaf nih mau Fitri ibu suka Fitriya ya padahal ya karena setiap ibu ngajar setiap level ada namanya Fitriya ada Fitriya ada Fitriya Fitriya ada gak sayang halo gak ada tuh Farhan ada gak Fitriya suka nge-like nih kalau internet Farhan waduh apa ke toilet semua kan tadi ibu bilang mau liat video gak boleh ke toilet dulu Farhan supaya internet ibu ngelag jadi keputus-putus enggak ibu cek siapa ya ini biasanya Elvinan yang standby Elvinan suara ibu kedengeran gak kedengeran budi saya kedengeran di kamu nah nih ibu makan nih kalau PJJ kayak wah orangnya gak kelihatan Naila Zafira eh Naila Zahira ibu ibu baru manang orang aja Naila ibu ah tuh ada ya jadi ibu gak jadi frustasi nih patah hati ya Allah Tera Zahira ibu tanya ya ibu tanya nih ibu kena tau spritus gak gak tau ya waduh besok-besok kamu cari spritus ya kenain di tangan kamu alkohol kamu kena kena tangan kamu gak ibu rasanya apa dingin agak dingin oke sekarang nyebutannya pas alkohol itu kena kamu terasa dingin dia termasuk ekstroperem apa endoterem ah iya pincer jangan ragu-ragu nah memang alhamdulillah jadi paham ya terus bentar alisia mana alisia alis alis tiga kali nih ibu mangil alis ibu patah hati deh iya ibu ah iya kedengeran alhamdulillah suara ini emang susah banget apa alis lagi keluar masuk oh iya emang ya emang banyak banget yang pakai internet jadi kayak gini gak apa-apa yang penting kamu tetap berjuang alis misalnya nih ya papa kamu tuh lagi di meja makan lagi sarapan ya kan lagi sarapan minum kopi oh kopi tadi udah ada gak apa-apa deh terus kami kamu kesenggol sama gelas kopinya terasa apa tuh alisia alis ini pas lagi kamu kena si ada banget ya dingin ya alis iya bu gak apa-apa ya ada backgroundnya terus kamu kesenggol si gelas kopi itu kan kamu tadi bilang terasa panas terasa hangat berarti termasuk reaksi ekstroterem apa endoterem alis 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 gimana kok hilang ya alis dia tadi dibilang ya Allah inilah tapi gak apa-apa ya gak apa-apa namanya juga lagi belajar ya ayo siapa yang bisa jawab terasa hangat siapa tuh siapa tuh gak keliatan ibu ekstroterm ya bu ini siapa yang jawab Elvina Elvina tadi terjaga ibu tanya Samil 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 ada gak untung ibu ngajar kamu ibu balik kelas kamu tapi ibu lagi mikir nih kalau guru Laimanya terus kamu gak jawab kamu dialpain jangan marah dianggap kamu gak ada ya ini di ibu panggil-panggil gak ada yang Samil tuh kan bener kan Ilham ada gak oh mungkin karena terputus-putus jangan-jangan ini bener nih ibu yang ngeleng nih lu kan dia lagi dewuji banget lu deh marah nih ya lu dipanggil nanti dipanggil sama mamanya tuh siapa tuh kedengaran ayo ya siapa tuh tadi ah kebuka ya malu jangan malu lah ya tadi udah dijawab sama Elvina jadi kalau terasa panas adalah eksoterem udah-udah bener udah bener ya udah bener kemudian hari ini tolong dimasukkan dimantapkan di dalam hati kamu ya jadi ciri-ciri reaksi eksoterem ciri-ciri reaksi endoterem dan seterusnya ya hmm ada yang mau tanya enggak lo tanya ibu aja nanya nyambungnya susah ya kalau ibu ngomongnya gitu iya ibu paham banget begini ya gak apa-apa yang penting memang ini satu kadang-kadang yang suka kalau ibu misalnya lagi nge-recap absen kamu ada guru yang tulis alfa jangan marah karena dipanggil kamu gak ada kalau ibu sih daripada ibu pikirin ya jadi perasaan gak buruk ibu anggap kamu ada dan mungkin memang nih dari tadi nge-lag kali soal ibu putus-putus ada yang karena dari pagi tadi waktu ada arusan juga banyak ya gak kedengeran ya udah udah ya ini ibu ibu lanjutkan supaya ibu ulang sedikit supaya gak terputus yang tadi penyelunan sungguh ya atau isinya ke dua ke dua lebih kecil daripada ke satu kemudian ke dua kemudian entalipi lingkungan berturang dan entalipi sistemnya bertanda jadi kalau ada reaksi yang menyerang halor dari lingkungan sistem jadi apa entalipi sistemnya bertanda dan panggil lingkungannya betul contoh yang lain disini apa ada proses oposifikasi ada berarti di sebut kemudian mencairkan es baki lagi enogar intinya bahwa berarti yang sebenarnya itu putu panas putu panas putu panas segini putu panas jadi apa intinya putu panas atau putu panas proses kopsifikasi biar menjadi proses kopsifikasi butuh energi matahari menjumpul pakaian pakaian biar kering untuk panas panas kemudian mencari es baku biar es baku jadi air kalau dipanaskan ya ini apa-apa jadi apapun panas namanya reaksi enogar jadi reaksi enogar yang paling penting adalah putu panas kemudian grafik misalnya ada reaksi negrologa 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 negrol 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 rapiknya terkenal umum apa tanda panasnya tanda panasnya ke atas tanda panasnya ke atas tanda panas selalu ke arah protet yang sisi yang namanya tanda panasnya ini ini selalu ke protet jadi tidak mungkin menjadi solus reaksi ini tanda panas artinya ke protet untuk reaksi endotel reaksi di atas tanda panas dan nomor yang terjadi selalu protet di reaksi jadi kalau reaksi ini saya rukum menjadi di reaksi berikutnya di mana di pengurangan reaktan reaktan selalu segera diri berarti ada 2 dan berarti ada 2 kemudian menuju kode kode-kode siapa? 2 plus 2 ini nilainya 0 ini nilainya 286 berarti kita hanya kalau kode-kode kalau kode-kode ini kan kode-kode ini kode-kode ini bye-bye kode-kode ini kalau reaksi kemudian berarti kemudian lainnya ini reaksi yang ini kemudian nilainya nilainya Ini akan lebih kecil, dan kodanya akan lebih besar. Di sini ada jarak dari pesan peninjum ini namanya apa? Energi aktifasi, berarti energi aktifasi, energi minimum yang diperlukan untuk melangsungkan ke dunia suatu reaksi. Nah, selisih antara ini, ini namanya gel-tandat. Jadi energi yang diserap itu sebesar jarak antara ini. Intinya apa? Kalau grafik, untuk apa? Untuk grafik yang diperlukan, nilai energi aktifasi itu lebih besar daripada yang diperlukan ke atas. Karena kalau positif, dan kalau yang lebih besar, kurang lebih besar. Oke, sambil menunggu menjelang penutupan, kameranya dinyalakan. Ayo, nyalakan dulu kameranya, nanti kan ibu mau foto seperti biasa. Pas selesai. Nah, itu ada tuh. Ya, itu Katria ada. Ya, Cintami, ayo. Ayo kan kalau misalnya cepat kamu buka, penghematannya juga cepat ya. Nah, sambil kamu membuka, ibu tunggu. Ibu hanya ingin mengingatkan. Tadi kamu, jadi hari ini kamu belajar tentang sistem dan lingkungan, entalpi, delta H. Kemudian materinya yang pokok bahasanya hari ini adalah reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Terus ada praktikumnya. Nah, ibu hanya ingin mengingatkan begini. Kebayang nggak tadi? Pas lagi praktikum kan alatnya ada di rumah aja ya. Kamu tulis yang ada di rumah. Bu, kok tulis bu? Iya lah. Setiap ibu tayangkan video ada praktek, kamu harus menuliskan, melaporkan laporan percobaannya. Nah, nanti linknya menyusul. Dikumpulinya kapan? Minggu depannya. Terus tadi apa tuh yang exotherm tadi? Bahannya adalah, tadi apa? Deterjen. Air. Ya kan? Alatnya apa? Wadah. Ya, gelas. Terus ada sendok. Terus ada apa? Gitu ya. Terus, apalagi ciri pengamatannya, cara kerjanya adalah tadi. Siapkan deterjen dan bla 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 bla. Pengamatannya. Pengamatannya nanti kamu buat tabel. Dibiasakan kalau pengamatan buat tabel. Tadi ada dua percobaan. Satu pakai deterjen, satu pakai es batu. Pengamatannya apa? Rasanya. Panas, dingin, cuma gitu doang. Terus analisa datanya apa? Kamu masukkan teorinya tentang reaksi exotherm-endotherm. Tendang ciri-cirinya. Terus berarti kesimpulannya apa? Kalau rasanya dingin, berarti dia termasuk reaksi endotherm. Kalau dia hangat atau panas, berarti termasuk reaksi exotherm. Gitu ya. Jadi udah. Nah, ini mana lagi nih yang buka kamera? Pengamatannya benar-benar nih. Oh iya sebelum. Itu ibu mau ngecek dulu. Rizky Ramadhan ada enggak? Tadi waktu tada rusan, kamu belum ada. Telat berarti ya Rizky ya. Halo Rizky. Ratu Ratna Ayu. Ratna Ayu juga tadi tada rusan, belum ada. Tapi tadi ibu lihat... Tadi padahal udah muncul. Oh bener nih. Kayaknya internet ibu yang lag juga. Karena kamu hilang-hilang timbul nih. Kamera kamu kelihatan kamunya itu hilang-hilang timbul. Sudah ya, nanti link-nya ibu menyusul. Ibu kasih menyusul untuk melaporkan laporan percobaannya. Percobaannya yang kamu tadi lihat aja bu, itu kurang bagus. Di internet banyak bu lagi dulu video yang bagus. Enggak apa-apa. Masa nanti kamu tulis link videonya ini. Tapi kalau pakai punya ibu juga enggak apa-apa yang tadi. Terus nanti videonya ibu share di grup. Link-nya ibu share di grup. Demikian aja materinya hari ini. Ibu ingatkan. Tolong diingat-ingat resipinya, ciri-cirinya apa. Termasuk grafiknya, termasuk delta-nya positif-negatif. Termasuk praktikumnya di mana. Seperti itu aja. Mudah-mudahan apa yang kamu terima hari ini bisa banyak terserapnya. Bisa bermanfaat untuk masa depan kamu. Dan kalau ada yang salah, ibu mohon maaf karena manusia banyak dosanya, banyak salahnya. Kalau benar datangnya dari Allah. Kalau salah datangnya dari ibu, ibu mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup PJJ-nya. Tapi ibu tutup PJJ-nya ya. Mungkin Pak Selamat mau ada yang disampaikan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Rahmi. Terima kasih anak-anakku yang luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Cuman pesan saya barangkali. Apa, anak-anak banyak yang kurang respon ya gitu. Artinya kayaknya kameranya ditutup. Kemudian yang kedua, kalau ditanya banyak yang sedang tidak aktif. Mohon anak-anakku bagaimanapun PJJ apapun sulitnya, kita harus manfaatkan secara maksimal. Karena hari itu tidak bisa balik. Jadi, tidak mungkin minggu depan Ibu Rahmi mengajar lagi. Bulan depan mengajar lagi materi yang sama. Itu tidak mungkin. Begitu hari ini diajarkan, berarti kesempatan kalian untuk belajar sudah lewat. Jadi, kalian mohon dengan sangat. Besok kalian aktif. Aktif bertanya. Aktif menjawab. Aktif mengikuti. Karena dengan aktivitas, pasti kalian tidak ngantuk. Gitu ya. Jadi, prinsipnya orang itu kalau mikir, pasti tidak ngantuk. Kalau ngantuk, pasti tidak mikir. Gitu saja. Jadi, kalian ukur diri sendiri pada saat kalian ngikutin tadi. Ngantuk apa enggak? Kalau kalian ngantuk, berarti tidak mikir. Gitu. Kalau orang tidak mikir, berarti tidak ada atau ilmu yang terserap. Karena proses ilmu terserap itu melalui proses berpikir. Oleh karena itu, saya ingat kembali anak-anak. Sayang sekali, ibu guru yang sudah begitu seriusnya menyiapkan materi, videonya banyak. Benar itu. Nah, sayangnya, reaksi kalian saya melihat kurang kreatif, kurang serius. Itu saja. Tapi saya mohon maaf ya, anak-anakku. Mudah-mudahan penilaian Bapak salah. Tapi, kalau bisa, ke depan ditingkatkan aktivitas kalian. Mohon maaf ya, Bapak ngasih masukan. Mudah-mudahan berkenan. Mudah-mudahan bagaimanapun, kita akan ingin meningkatkan ilmu kita secara maksimal. Memanfaatkan kesempatan secara maksimal. Karena kesempatan tidak akan kembali lagi. Terulang tidak akan. Waktu akan tetap berlandu. Kalau kalian tidak maksimal dalam masa PBJC ini, kalian kehilangan kesempatan. Itu saja. Terima kasih dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan boleh. Eh, tapi enggak live. Boleh live deh. Karena kan kamu istirahat ya 20 menit. Silakan. Ya, Bu Rahmi. Nanti tolong kirim itu RPP-nya. Kalau bisa secepatnya. Kemudian nanti jam 12.30 ketemu saya untuk diskusi untuk pembelajaran ini. Mungkin kalau ada kesempatan nanti bisa wakil dan kepala sekolah bisa ikut. 12.30. Nanti saya kirimin link zoom-nya, Bu. Terima kasih. RPP-nya saya kirimnya ke mana, Pak? Ke Ibu ini IIS juga boleh. Nanti baru kirim ke saya. Kalau Ibu enggak ada nomor saya langsung. Kalau Ibu tahu nomor saya langsung boleh dikirim. Atau minta IIS nomor saya. Nanti terus dikirim ke saya lebih bagus. Oke, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Bu Rahmi. Terima kasih, anak-anak-anak. Sekalian. Semoga kalian sukses semua. Saya panggung ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jaga. Selamat ya.